Tertangkap basah selingkuh dengan wanita yang sudah bersuami. Seorang pemuda di Goa Sulawesi Selatan ini menjadi sasaran amuk warga. Kedua pasangan selingkuh itu pun berhasil diamankan petugas dan dibawa ke kantor polisi. Pemuda ini diamankan petugas pores Goa Sulawesi Selatan saat menjadi bulan-bulanan warga perumahan Grand Chakra di Dayak Desa Taeng, Kecamatan Palangga. Pasalnya dirinya dipergoki sedang melakukan perselingkuhan dengan perempuan yang telah bersuami. Awalnya warga curiga dengan kedatangan adik ke rumah seorang wanita yang telah menikah di saat suaminya sedang tidak di rumah. Sebelumnya warga juga melihat adik beberapa kali bertanggung ke rumah selingkuhannya saat tengah malam. Saat menggeledah rumah pelaku perempuan, polisi menemukan botol minuman keras yang telah dikonsumsi, serbuk diduga narkoba, serta pakaian pelaku. Ini sudah tertangkap dengan CCTV, Pak. Cuma kita selalu wanti-wanti jaga, tapi kita kan tidak ada bukti. Sebetulnya kemarin saya kumpul dengan koordinator jamanan, teman-teman seperti itu, ada lewat. Jadi kita kejar, karena tengah malam berjalan. Akhirnya dia simpah motornya di samping. Kejar, siang lagi dia kembali. Jadi itu ceritanya. Jadi kita bilang, motor itu ada di sana, kita telpon suaminya. Apa benar nomornya istri? Empat warga yang kedapatan selingkuh, yang diduga selingkuh. Jadi kami dengan respon cepat, kami mendatangi TKP. Setiba di sana, kami mengamankan terduga pelaku. Informasi awal dari interagasi terhadap terduga pelaku sudah menjalani hubungan beberapa bulan. Polisi kemudian membawa pasangan seliku ini ke Polres Goa untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Diduga berbuat mesum, sepasang perawat dan bidan digerebek warga di Kabupaten Jirebon, Jawa Barat. Saat digerebek, perawat pria dalam kondisi tanpa busana dan keluar dari salah satu ruangan puskesmas menghindari kejaran warga. Detik-detik pengerebekan yang dilakukan warga terhadap seorang perawat yang diduga berbuat mesum di puskesmas Kaliwood di Kabupaten Jirebon, Jawa Barat. Dalam video berdurasi 10 detik tersebut, perawat pria yang keluar dari ruangan kabur tanpa busana menghindari warga. Sementara pasangannya seorang bidan bersembunyi. Pihak puskesmas membenarkan adanya pengerebekan terhadap dua honorer tenaga kesehatan tersebut. Diduga kedua pelaku berbuat mesum di ruang arsi puskesmas saat bertugas malam bersama dengan sejumlah rekan bidan dan perawat lainnya. Bidanya itu, yang perempuannya itu kan bidan honor, yang memang lagi tugas, dan itu memang tidak sendiri. Ada tiga, yang setiap sifnya itu ada tiga. Yang kebetulan itu, bagaimana memang bidanya ada tiga ya, bidanya itu. Yang laki-laki-laki-nya perawat memang ada kerjaan terkait masalah kesehatan dan program cash link. Petugas mengamankan kedua pasangan kema Polsek Kaliwood diberikut barang bukti. Dengan adanya laporan, kami dari pihak kepolisian Polsek Kaliwood di mendatangi TKP. Selanjutnya, kedua orang tersebut dibawa ke kantor Polsek untuk dilakukan interogasi dan penyelidikan. Untuk sementara, kedua orang tersebut masih dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan, perawat dan bidan yang digrebek berstatus muda dan janda, yang menjadi honorer di Puskes Mas Kaliwoodi, petugas masih menyelidiki kasus asusila ini. Seorang pria berstatus ASN digrebek istrinya saat berdoa dengan wanita lain dalam kamar hotel di wilayah kota Tanggerang, Banten. Ironisnya, wanita diduga selingkuhannya tersebut merupakan ASN dan menjadi staff dari sang pria. Seorang istri berinisial ASN didampingi kuasa hukumnya dan aparat kepolisian Polsek Pinang mengerebek pria berinisial TM di salah satu hotel di kota Tanggerang, Banten. TM tertangkap basah tengah asik bermesraan bersama wanita lain yang diduga selingkuhannya. Diketahui TM menjabat sebagai kepala seksi pendidikan anak usia dini atau PAUD di suku Dinas Pendidikan Jakarta. Sedangkan wanita selingkuhannya sebagai staff TM di mana keduanya berstatus ASN. Pengerebekan ini bermula saat sang istri S dalam kurun setahun belakangan menaruh curiga pada suami TM yang kerap pulang tengah malam dari tempat kantornya bekerja. Usai kebergoks pasang selingkuhan ini dibawa ke Mapores Metro Tanggerang Kota. Jadi kebetulan sudah cukup lumayan lama ada kecurigaan yang dirasakan oleh klien kami di mana klien kami itu suka melihat ada perbedaan sikap dari si suaminya itu. Jadi sepertinya lagi kasmaran atau apa gitu kan. Nah kebetulan beberapa kali dilakukan, dibuntutin pada saat si suaminya itu pulang kerja. Kemudian dilihat bahwa beberapa kali dia masuk. Kuasa hukum kormen melaporkan kasus ke Polres Metro Tanggerang dengan tuduhan dugaan tindak pidana perzinahan. Selain itu pihaknya juga akan membuat pengaduan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar diberikan sanksi. Dua orang ASN berbuat mesum di dalam mobil di kawasan pantai Marina Semarang, Jawa Tengah. Polisi pun menangkap keduanya dan diancam hukuman lima tahun penjara. Dua sejoli oknum ASN Pemprov Jawa Tengah ditangkap tim Elang Poresta Bessemarang. Kedua sejoli satu kantor itu digerbek saat melakukan tindakan asusila di dalam mobil dan didokumentasikan di kawasan pantai Marina Semarang. Pelaku GC berusia 32 tahun bersama AR, 26 tahun, merupakan aparatur sipil negara di Dinas Lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Aksi keduanya berhasil diungkap saat polisi yang sedang patroli curiga melihat mobil yang bergoyang. Saat didatangi, keduanya ternyata sedang berbuat mesum sambil menggunakan seragam kerja. Pelakunya ada dua, yang selama ini dengan istilah mobil bergoyang, tapi ini goyangnya plus. Bukan hanya di mobil, kemudian di tempat lain juga sering dilakukan, bahkan disertai dengan dokumentasi yang apik. Dari hasil pemeriksaan ada 25 rekaman tindakan asusila. Bahkan keduanya sering berbagi video mesum yang diambil di berbagai tempat. Aksi pelaku yang sudah berlangsung selama dua bulan tersebut membuat keduanya dijerat pasal pornografi dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun penjara dan terancam dipecat dari status pegawai negeri sipil. Terima kasih telah menonton!